Berdebat lagi kayak begini, ketemu Marbun, ketemu Akmal, capek debat mulu. Artinya apa? Dari dulu keterlibatan saya sebagai asosiasi pemain, saya di blacklist dimana-mana karena saya menyuarakan itu. Saya karena di blacklist, saya keliling stadion, salah satunya kanjuruan saya datang, melihat bagaimana teman-teman fanatismenya memang luar biasa. Tapi kadang-kadang juga, saking luar biasanya itu, saya juga ikut ditendangin di stadion juga pernah gitu ya. Tapi apapun itu, itulah kecintaan. Punya anak, saya mau mulai aman. Saya nggak lagi di sana, saya siaran aja. Saya siaran, tetap nggak aman. Karena hujatannya banyak banget. Tapi hujatan nggak jadi masalah buat saya. Tapi begitu saya bawahin acara itu, malamnya saya dapat kabar 4, 10, 40, pagi-pagi bahkan resmi dikatakan 120-an. Saya nggak sekuat teman-teman semua di sini. Saya buat apa lagi sehari di sepak bola Indonesia? Saya termasuk yang udah frustrasi. Saya nggak sekuat Marbun, nggak sekuat Akmal, nggak sekuat dari ketua-ketua supporter. Saya pikir saya nggak sekuat itu. Sehingga, ketika saya tahu ini bola panasnya akan kemana-kemana ini, seperti ini, saya mendingan udah ngambil sikap sendiri. Saya mau lebih tenang, mungkin lebih mending mikirin piala dunia. Bisa ke Katar ya. Daripada, saya harus siaran. Saya harus bernarasi, membangun lagi keberanian orang untuk ke stadion. Saya harus bernarasi, berdamai yang antar supporter. Saya harus bernarasi, sesama profesi, harus saling menghargai, bukan mencederai. Tapi kalau itu tidak ada jaminan buat saya, saat saya nanti bawain acara lagi kejadian lagi, buat apa? Saya sering bilang, sekarang udah aman untuk datang ke stadion. Makin banyak wanita, ibu-ibu, anak-anak datang ke stadion. Tapi, di luar dugaan, ada kejadian seperti ini, yang selama ini kita luput, bicarain tentang stadion safety and security. Kalau untuk yang tadi, pihak ini, pihak itu-pihak itu, teman-teman yang lain aja yang menjawab. Tapi kalau saya, kenapa saya begitu, putusannya, ini dulu yang bantu saya di asosiasi pemain, dia juga tahu, kalau saya bagaimana, dulu seperti apa. Yang mendingan, ya saya sendiri aja. Saya pikir, udahlah. yang paling, jadi ganjelan terbesar, karena semua orang, punya analisa masing-masing nih, atas apa yang terjadi di Malang kemarin, Kak Valen. Anda harus, kalau analisa dari Anda, komentator yang selama ini, mengawal Liga 1. Saya, ambil di grup, keluarga saya aja. Ada tiga om saya, analisanya beda-beda. Yang satu, masalahnya saya mata, yang satu, kenapa ada yang datang duluan ke dalam stadion, turun, sehingga membahayakan yang ada di tribun. Yang satu lagi, kenapa lu yang mundur, bukan, yang lain. Bukan ketum PSSI. Saya gak bilang begitu. Saya udah sampaikan, saat saya dipanggil ke sini, saya hanya mau ngomong versi saya. Ya, jadi saya gak mau. Ya, karena namanya mansi, kayak gak tahu gue aja, suka mancing-mancing. Ya, enggak, enggak. Karena saya undang, abis ini mau ngomongin Arsenal, artinya gak berani. Karena takut dipuli. Tapi Anda ngomong ke saya, yang begini, yang lebih beresiko. Enggak, enggak dibuli, kalau Arsenal sekarang lagi di puncak kelas. Ya, tapi katanya gak mau. Katanya gak mau ke Jebret media, karena takut sama netizen, yang membuli Arsenal. Poinnya, justru karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena saya tidak punya kewenangan, ya lebih baik saya mundur aja. Tapi Anda patah hati, betul ya? Kejadian ini bikin patah hati. Karena Anda udah berapa kali ke stadion? Gak sih sering Anda sih. saya datang ke stadion, saya sendiri aja harus bisa nyelamatin diri sendiri. Gimana kalau kita bawa keluarga, yang kita yakinkan, ayo datang yuk daripada di rumah. Temenin yuk kita ke stadion aja, enak kok. Totonya di luar dugaan, kejadian seperti itu, Kak. Harus tahu, karena Anda tuh harus tahu. Gimana kalau dalam stadion itu sedang berdesak-desakan, berdiri, karena misalnya gak single seat, single seat aja banyak yang berdiri. Nyanyi aja, kita gak biasa ke stadion itu sesak. Belum kalau pada buka baju semua. Apalagi ada peristiwa, harus keluar, keluar, keluar. Kebayang, Kak. Jatuh. Kita mau nyelamatin dia, kita ikut kinjek juga. Dan kalau emang terbukti benar, mata itu sesak, mata itu perih, sesak, keluar ternyata ada yang kekunci. Itu gimana? Saya gak bisa lagi membayangkan rasanya teman-teman waktu itu di di tengah, maaf ya, bagi saya yang di lapangan pertandingan, kaburnya lebih tampak. Justru kalau di dalam peraturan regulasi stadion itu, kalau stadion tanpa pagar, ruang kumpul daruratnya emang ke tengah. Tapi kalau stadion dengan pagar, dia harus punya contingency plan, dia harus punya tambahan pintu, dia harus punya tambahan pintu darurat untuk mengeluarkan orang. Karena di luar negeri 15 menit kita harus habis isi stadion. Dan itu yang saya alamin ketika di luar. Di saat itu tidak bisa dilakukan, dan kan kalau kanjuruan ada pagernya. Berarti kan jalan keluarnya harus ke pintu keluar. Pintu keluar normal aja. Dalam keadaan panik, mata perih, sesak nafas, pasti susah. Apalagi kalau ada yang jadi kemarin. Jadi saya berempati apabila di sini ada teman-teman supporter yang juga pernah mengalami seperti itu. Semua saya sangat berempati. Dan bagi saya ini terlalu mengerikan. Ini terlalu berlebihan korbannya tidak bisa saya bayangkan. Dan di era modern seperti ini 135 yang resmi 131 131 ya. 131 itu too much. Itu terlalu banyak. Mudah-mudahan juga tidak akan ada lagi hal seperti ini teman-teman supporter. Baik ada apakah ada supporter lawan ataupun dengan kepolisian ataupun dengan siapa. Mari kita juga saya senang ada satu yang mengatakan jangan pada saat sukses berkata sukses ini berkat saya tapi mari kita berkata saat ini gagal itu tanggung jawab saya. jadi maksud saya bukan ke siapa-siapa tapi maksud saya karena anak sebagai orang yang sangat influencing di televisi tamu jawabnya apa margun apa saya apa dari asosisi pemain apa kalau saya saya gak kuat lagi itu aja masalahnya. Kita setepuk tangan dong untuk Kapalim. Tadi Kapalim banyak bicara soal safety di stadion saya juga mengundang Mata Najwa ada M. Rofik Direktur Operational GBK Pak Rofik duduk di sebelah mana ya Pak Rofik Pak Rofik boleh saya minta komentar Anda Pak Rofik ini penguasa GBK ini karena kan stadion itu kan memang seharusnya jadi wadah euforia sepak bola dimana penonton supporter bisa menikmati boleh berdiri juga bisa atau bagaimana apa catatan Anda Pak Rofik terkait dengan keamanan stadion dan juga soal tragedi ini Pak Selamat malam Pak Nana dan teman-teman semua dari ALMA kita ikut berempati kita strategi yang dikandungan jadi kami sebagai venue management kalau bahasa kami Mbak Nana venue management itu artinya kita yang mengelola gedung kita harus memastikan dalam pikiran kami yang pertama kali harus kita lakukan adalah prepare jangan sampai terjadi sesuatu dan itu harus kita evaluasi secara berkala semua pintu harus nyala semua listrik harus nyala semua alat komunikasi harus nyala dan semua CCTV harus nyala dan semua kegiatan dan fasilitas-fasilitas harus beroperasi dengan bagus dan itu membuat teman-teman dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan emergensi bisa melalui segala sesuatunya dengan lancar kira-kira itu Mbak Nana bahwa kami lebih senang untuk prepare sebelum adanya pertandingan dan prepare sebelum adanya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan terima kasih saya ingin ke Malang karena tadi saya dapat info apakah sudah bisa ke Malang ada teman-teman yang lagi nobar aremania di Malang katanya Assalamualaikum teman-teman bisa meneng nah itu teman-teman dengan siapa ini dengan walaupun salam dengan dadang sam dadang dadang ya ya tol sehat-sehat mas alhamdulillah doa masyarakat bu Nisan doa ini aremania oke mbak Nana alhamdulillah oke boleh boleh digambarkan ke kami saat ini yang utama dilakukan oleh teman-teman aremania karena saya dapat info juga bikin tim investigasi sendiri betul mas dadang betul sejauh ini apa saja mas temuan ya yang apakah sudah ada yang bisa dibagi ke kamu temuan ya baik terima kasih sebelum ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam satu jiwa salam satu bangsa NKRI baik kebetulan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia yang telah men-support kami yang telah ikut mengucapkan juga kepada kami terima kasih sekali lagi atau supportnya atau doa-doanya semoga ini kejadian yang terakhir untuk sebab bola Indonesia terima kasih untuk Mas Valen yang secara gentle Anda bilang saya mundur saya lelah dengan 3-1 kami juga sudah lelah dengan 3-1 3 busuk yang ada di Indonesia untuk masalah saya sebagian dengan Mas Valen saya sudah lelah berkepat dengan kalian semua sudah lelah berkepat dengan kalian semua untuk masalah fatah-fatah mohon maaf Mbak Nanak kami juga tidak bisa untuk ke Jakarta untuk bertemu dengan Panjenengan untuk bertemu dan berkepat dengan seluruh sebab yang ada di Indonesia yang saat ini ada di GPK untuk fakta-fakta yang jelas nanti kami masih belum bisa mengutarakan fakta apa yang terdapat karena kami masih bertabung kami masih bertukar tapi mantap-mantap kami sudah bekerja mulai hari minggu setelah kejadian itu kita sudah bekerja kita sudah mendata korban-korban baik luka ringan sampai meninggal dunia kami juga sudah mencoba menginfeksi karena apa karena apa sehingga ada penetapan-penetapan tersangka itu salah satunya mungkin bisa mas dadang mas dadang mas dadang tindakan aremania yang masuk ke lapangan itu disesalkan dan dituding beberapa pihak ini menjadi penyebab tragedi ini tanggapan teman-teman aremania atas tudingan itu oke ini ya sekarang gini aja teman-teman aremania masuk itu ketika pertandingan sudutnya selesai atau masjid pandangan itu pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua teman-teman aremania masuk ke lapangan pemain persebaya masih ada di lapangan atau sudah keluar dari lapangan pertanyaan ketiga kami ya teman-teman aremania melakukan penyerangan atau apa itu sudah menjadi praktisi di aremania kalau aparat-aparat keamanan yang sudah biasa jaga di stadion baik itu mulai stadion kejayaan sampai stadion dan luruan itu sudah biasa turun kalau menang memberikan ucapan selamat kita bergembira bersama di tengah lapangan kita berhidup sama kalau seri atau kukala menaramannya beberapa turun memberikan motivasi kepada pemain kalau mereka-mereka yang bersif terhadap kami itu kami tahu bagaimana coba lah waktu final waktu remat juara agrikan Indonesia 2010 saya begitu tweet tweet banyak kemudian kita ngalah bangga coba lihat juga di YouTube YouTube di Eropa mas dadang mas dadang jadi anda bisa mas dadang maaf saya potong karena kemudian kan banyak tudingan-tudingan dan kemudian juga banyak yang mengatakan ya mungkin saja ada yang datang untuk bersalaman memberi semangat tapi ada supporter yang datang bukan untuk tujuan itu tapi tujuannya justru memang untuk merusuh begitu bisa dipastikan bahwa semua yang turun pada saat itu bagaimana mas jawaban anda atas itu saya kami 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 tidak ingin menghiraukan hinaan hinaan omongan-omongan bahwa saya yang datang atau yang turun ke lapangan punya merusuh silahkan anda berhasil disperbuktu tetapkan jelas kami aremania tidak akan mencederai pemain kami sendiri tidak akan mencederai saudara-saudara kami sendiri itu yang perlu dicatat dari bawah ya mas dadang ya mereka mau berasumsi aremania mau apa mau membuat usus mau apa silahkan 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 kalian berasumsi tetapi kami mempunyai fakta-fakta dan kami mempunyai data-data aremania tidak seperti itu aremania tidak kudu aremania menjadi supporter bukan satu tahun dua tahun sepuluh tahun mulai tahun 92 aremania itu sudah mulai tahun 87 aremania berada di kaya latama kita sudah di stadion mas-mas kami mas-mas kami sudah berada di stadion dengan nama arema fans club sebelum ke aremania kalau ingin tahu sejarah aremania datang kemalang kalau mau tahu sejarah aremania datang kemalang jadi kalau ada yang bilang itu ada perintah pitch invasion ke supporter untuk turun dari tribun ke lapangan kalau ada yang bilang begitu bagaimana mas dadang siapa yang berdang seperti itu suruh kemalang suruh telfun saya jadi anda bisa menjamin seluruh aremania pada saat itu turun untuk memberikan semangat ya koronanya untuk memberikan semangat dan itu pun tidak ada yang nyuruh apalagi sampai memfit dirijen kami suruh ayo kita ke depan maunya seperti apa ayo baik kita masih berjuda jangan membuat resumsi-asumsi jangan membuat berita yang membuat kami lagi sakit hati seperti pernyataan-pernyataan bahwasanya arema turun untuk menyerang parat luh 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 pernyataan luh 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 apakah kamu kalian itu melihatkan seperti itu dapat laporan dari baruan masalah kalian apa seluruh dicaring yang pintar mas dadang yang jelas ini bisa jadi momentum solidaritas berbagai supporter termasuk kita tahu dengan aremania dengan bonek dan inisiatif-inisiatif itu rasanya memang sudah dilakukan apakah ini bisa jadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar supporter mas dadang ya kalau untuk masalah momentum persaudaraan ya kalau untuk momentum persaudaraan pastinya saya yakin hanya waktu yang akan menjawab tapi saudara kami adipi itu juga sudah membuat statement di media sosial untuk tugas kita oke atas nama remania sekali lagi kami ucapkan terima kasih mas dadang mas andi feci ada di gbk saat ini saya akan minta langsung untuk menanggapi mas andi kita kasih tepuk tangan dong ini mas andi feci bonek yang hadir kematan ajwa terima kasih banyak ini setiap kali kita bikin episode soal bola selalu konsisten bersuara kencang dan tentunya tragedi di malam ini bonek dan teman-teman juga ingin menyampaikan sesuatu mas andi silahkan mas andi dimana disini silahkan mas tadi ada teman-teman dari remania juga di malam silahkan momentum persaudaraan tapi sebelum kesana apa yang ketika mendengar peristiwa kanjuruhan yang pertama terbersih di benang di benang apa shock kaget pasti atau apa lagi marah sebenarnya awalnya marah 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 sama siapa dia sama pengolah sebab nasional marah awalnya marah ini kan bukan peristiwa yang pertama kali peristiwa yang berkali-kali diulang di Surabaya pernah tahun 2012 geser mata satu meninggal mungkin teman-teman yang lain bisa cerita tapi ini kan bukan pengalaman yang pertama kali ya awalnya marah itu tadinya dalam proses melihat nawah-nawah di arema di kanjuruhan dan sebagainya meninggal iya iya prihatin itu kan ratusan satu orang yang meninggalkan ini kan satu orang saja yang meninggal tidak bersalah itu sudah sudah bisa dipastikan bahwa seluruh dunia menangis saya kira-kira apalagi ini ratusan itu bukan takdir ini kesalahan benar-benar kesalahan manusia yang membuat saya akhirnya menulis status itu bahwa ya ya bersimpat berpilih sungkawa dan sebagainya itu akan tidak terulang lagi tapi saya menekankan begini saya tadi ketemu dengan teman-teman di yang lain sekarang perdamaian-perdamaian itu tidak perlu harus ditampilkan tidak perlu semuanya harus menyampaikan ada perdamaian lihat perdamaian tidak tidak seperti itu sekarang tidak perlu ritual-ritual sebagainya itu itu justru kontradiksi terhadap mata dari perdamaian itu sendiri biarkan berjalan berjalan ketika saya menulis status bahwa kalau diperbolehkan saya oleh aremania datang ke Kanyuruan Malang saya akan datang ke sana hanya menyampaikan dua hal saja mengucapkan bela sungkawa dan bersama-sama menjadi satu gerakan untuk musuh tuntas hanya itu saja kalau kalau nanti ada proses yang lebih cair dan sebagainya itu ya butuh kebijakan cara nasional kita sebagai supporter tidak diakui sama negara tidak ada regulasi yang mengatur soal itu satu tahap PSSI tidak mengatur soal itu barusan yang terakhir undang-undang 11 tahun 2022 barusan ada istilah supporter Tuhan dan kewajiban tapi peraturan presidennya peraturan menterinya tidak ada sama sekali itu tidak diakui sebenarnya oleh negara dalam hal sepak bola kira-kira seperti itu tadi saya katakan kalau diperkenankan akan kemalang begitu ya iya tapi kan saya menurut itu menurut itu dua hal saja dua hal saja bela sungkawa dan tuntutan sama-sama musuh tuntas bagaimana teman-teman aremania boleh saya minta tanggapannya ya beri informasi mbak nana caca andypeci mbak tunuun sekali lagi atau supportnya buka ceritanya kepada kami yang pertama yang perlu kami garis bawahi saya sepakat kami sepakat untuk masalah yang kemarin tragedi dan juruan kita berpapur ini bukan tadi saya sepakat itu adalah sebuah hal yang sangat persistem karena persistem dan bukan musibah saya sepakat itu dan yang kedua poin kedua perdamaian tidak perlu ditampilkan saya sepakat biarlah ini kalau memang nanti wariai diseswayai terus yang ketiga masalah caca andypeci dan teman-teman bonet mau ke kanjuruan untuk sama-sama mengawal ases betuntas atau hadir disana sebelumnya mohon maaf caca andy tanpa mengurangi rasa panjen dengan semua dan semua teman-teman bonet kalau pertandingannya tidak melawan persebaya kami persilahkan tetapi ini kan melawan persebaya kami tidak ingin nantinya ada semacam friksi yang tidak yang tidak tidak di tingkatan groselur kita kami sampai di selamat tingkatan groselur ya friksinya kan beda-beda kan itu ya untuk usul tuntas untuk usul tuntas bersama mohon maaf sekali lagi kami sudah berusaha kami sudah bergerak jadi kami sudah bergerak minta tolong bukan hanya kepada bonet seluruh supporternya di Indonesia kami doakan kami saja support kami agar tim independen ini sudah bisa berjalan dan membuka fakta yang sebenarnya nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk oleh Prof. Mahfud MD kita fokus untuk tragedi ini fokus untuk tragedi fokus untuk pusukan semuanya doakan kami aremania salam hormat kami aremania kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia sekali lagi tanpa mengurangi rasa koma kami fokus untuk berjalan begitu sama-sama mengusul tuntas ada yang mau disampaikan tambahan jadi pasca pertandingan antara aremania dengan persebaya itu biasanya tradisinya itu tradisinya itu kan supporter menyambut kami biasanya harusnya kami waktu itu menyambut tim persebaya di pintu masuk persebaya dengan buluan ribu yang sudah ada disana sudah ada buluan ribu di masuk di waru itu ada buluan ribu supporter disana untuk menyambut timnya persebaya menang tapi waktu itu akhirnya teman-teman membuat pilihan ketika mendapatkan informasi banyak korban yang meninggal dunia mereka semuanya pulang jadi ada sabutan sama-sama sebenarnya tidak sekolah itu punya hati merani sebenarnya tinggal dikelola dengan baik saja lagi selain caandipeci kita juga ada kehadiran teman-teman dari jakmania dan juga teman-teman bikin boleh kita kasih tepuk tangan dok jakmania dan juga support persif boleh saya minta perwakilannya untuk bicara ada masih irland tadi ya ada dimana ya silahkan mas kemudian teman-teman bikin ada mas irland dan mas heri joko tadi saya dengar betul yes silahkan mas yang akan mewakili mas arlan atau mas heri joko silahkan silahkan teman-teman dari jakmania silahkan mas irland bagaimana mas ilan catatan teman-teman jakmania atas kasus ini pertama kita hampir semua supporter pasti sepakat banyak catatan buat teman-teman supporter karena kasus gas air mata kasus korban jatuh di teman-teman supporter itu pernah kita ngalamin kita pasti disini pernah ngalamin pulang tahun lah kita menjadi supporter dan ini memang bukan sekali dua kali kita ngalamin jadi kalau mau buka catatan pasti banyak catatan dan selalu para pengamad dan selalu pihak polisian PSSI pejabat ngomong investigasi stadion terus ada kelalaian panitia ada tiket yang dijual melebihi kapasitas itu memang boborok negara kita boboroknya Liga Indonesia boboroknya PSSI boboroknya federasi dan itu memang fakta dan harusnya narasinya itu gak dibangun disitu itu udah selalu yang kita alami narasinya harus dibangun adalah ada fakta yang nyata seratusan nyawa melayang akibat apa akibat gas air mata akibat tindakan seluruh yang menang aparat yang salah menyikapi dan itu yang harusnya kita fokus disitu tadi Cak Andi Peci bilang kita harus susu tutas memang fokusnya kita harus disitu kalau ngomongin lain-lain itu udah kita alamin lah kita pun Cak pernah ngalamin 2015 pas lawan Sriwijaya ada gas air mata disini sampai pemain semua pada pinggir jadi kita hanya minta satu aja fokusnya karena kalau dibilang duka ini memang duka kita semua duka semua elemen pada turun bahkan menjadi perhatian dunia dan kita harus bergeser kepada tuntutannya yaitu usut tuntas karena saya bangga banget demen banget ketika LBH dan ILBH turun tangan untuk mengusut tuntas ini bahkan teman-teman mahasiswa juga turun tangan semuanya untuk fokus kesini karena apa karena ada jelas-jelas penyalahgunaan aparat melaksanakan protak ya katanya terus kita harus fokus lagi kepada impunitas manana itu yang harus kita kejar disitu dan kita juga mengimbang kepada semua supporter yuk cak Kang Heru semua teman-teman supporter sini kita kawal kasus ini sampai pusu tuntas dan infosilasi terbuka terima kasih teman-teman jermin ya teman-teman viking silahkan Kang yang pasti dukanya aremania dukanya Bogotomersi dukanya aremania dukanya indonesia yang pasti kemarin 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 para swadha itu adalah pahlawan perdamaian dimana-mana deklarasi damai grace root itu susah itu harus diapresiasi penuh swadha-swadha kemarin yang meninggal yang disana itu memberi arti yang positif banget buat sepak bola indonesia gitu yang pasti hikmahnya itu bagus banget yang pasti ya yang fake-nya itu positif saya kaget saya liatkan sekarang sangat mudah melihat perkembangan dimana-mana sekarang yang deklarasinya yang susah diaturkan dulu kan bilang sekarang mereka yang mendeklarasikannya mendeklarasikannya itu apresiasi yang harus menunjukkan solidaritas itu yang ikmahnya dari kejadian kemarin itu yang ya kejadian kemarin memang sangat memilukan tapi kedepannya mereka berjuang untuk kemajuan sepak bola indonesia yang lebih bermertabat supporter bersatu semua apa ya esensi dari kemarin bisa sangat dikurangi itu saja ikmahnya termasuk perdamaian mungkin antar supporter yang tadinya dianggap musuh buku yutan ya kan iya saya saya ketemu Irland saya ketemu siapapun sekarangnya sudah beda di Cirebon yang biasa dimana sekarang banyak sekali di Purwakarta dimana terus besok sabtu ada teman besar di padang mengundang semuanya yang mintanya bukan dari atas susah kalau diperintahkan itu masa merintahkan masa itu susah sekarang diperintahkan sama suada-suada yang kemarin meninggal kenjuran itu itu hadir juga perwakilan dari pemain sebetulnya ada dari API saya ingin minta tanggapan dari perwakilan dari API asosiasi kesepak bola profesional Indonesia ada CEO-nya Mas Hardika Aji Mas Aji pemain dengan segera rentetan imbasnya sudut pandang pemain melihat apa yang terjadi di Malang tempoh hari satu hari setelahnya kita juga kolomisi dengan semua pemain kewakilan dari KOP 31 lalu di hari ini kita membuat suatu kejutan sikap dan Alhamdulillah semuanya terrealisasi cuman yang mau dilihat disini adalah penundaan waktu awal sepekan memang dirasa tidak tepat makanya kita membuat suatu saat membawa ditunda hingga ada evaluasi kepastian mengenai sepak bola hal ini bukan hanya karena rasa simpati dan empati dari pemain tapi juga psikologis yang paling pertama pemain-pemain arema tidak mungkin satu minggu sembuh mereka bisa melihat tribun bisa melihat stadion rumput dan locker room di saat mereka melihat jenajah saat itu nah apakah ada waktu yang cukup licit tersebut ini yang waktu penundaan ini disamping untuk suatu rasa simpati dan empati dan seluruh pemain juga merelakan itu bahkan bukan Liga 1 juga untuk menyembuhkan rasa traumatik yang dalam penundaan adanya jadi justru pemain yang memang sadar bahwa tidak semudah itu untuk bisa memulai lagi jadi anda sependapat moratorium sementara sampai waktu yang tidak ditentukan baru Liga berjalan lagi Alhamdulillah belum ada satupun pemain yang menaikkan kontrak mereka mereka merasa begitu ikhlas intinya adalah rasa duka untuk semua dan juga rasa support buat teman-teman Arema agar ruka mereka juga hilang support selalu untuk teman-teman Arema baik kita tepuk tangan dong